Bagi Basuki Cahayapurnama tidak ada salahnya untuk menjadi ambisius. Dalam bincang eksklusif bersama NET17, Ahok juga belak-belakang tentang Jokowi Dodo. Ya, Bapak Ahok, apa kabar Pak? Baik. Ya, langsung. Pak, dua tahun bekerjasama dengan Bapak Jokowi. Kalau dari seorang Ahok sendiri, sosok Jokowi seperti apa sih Pak? Dan kekurangan dari Bapak Jokowi seperti apa nih Pak? Saya pikir dia orang juga yang bisa menguasai emosi, menguasai diri gitu. Nah, menurut saya sih orangnya sih baik ya. Teman-teman baik sih. Kisinya semua juga baik. Ya, mungkin itu juga bagi saya, jadi semacam itu kelemahannya dia gitu. Pak, sebentar lagi kan akan DKI 1 nih Pak. Tertarik nggak Pak untuk maju nanti di Pilpres 2019? Tergantung. Tergantung apa nih? Tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ternyata lima tahun nggak becus, ya harus maju gitu. Karena 2015 kita sudah akan masuk ke bonus demografi. Angkatan kerja lebih banyak daripada yang nggak kerja kan. Jadi kalau Presiden sekarang ini lima tahun dia tidak manfaatkan dengan baik, ini akan berbahaya. Kita masih sisa, memang puncaknya 2028 ya. Masih ada sembilan tahun. Jadi kalau beliau tidak beres misalnya gitu kan, kita tidak tahu kan orang. Kalau tidak beres ya saya kira semua putra terbaik bangsa Indonesia harus mau mencalonkan diri untuk menggantikan. Kalau tidak kita repot gitu. Berarti siap ya Pak 2019? Sekarang aja siap kok, sayangnya nggak dipilih orang. Nggak dipilih ya Pak ya. Pak, Bapak kan salah satu orang yang dengan lantang ingin maju ke Pilpres 2019. Nggak takut nih Pak dikira ambisius dan gila jabatan? Saya nggak gila jabatan. Saya cuma gila aja sebetulnya. Gila berarti. Beda gitu ya. Kalau ambisius juga saya kira ambisiannya untuk apa gitu loh. Kalau anda ambisi ada bedanya. Kalau anda ada kebenaran, nggak berani ngomong. Karena takut kehilangan jabatan, itu anda ambisi yang salah. Tapi kalau anda berani mengatakan sesuatu demi orang banyak sekalipun anda dimusuhi, itu bukan ambisi yang salah. Itu ambisi untuk menolong orang banyak. Jadi ya ambisi, Anda harus membedakan ambisi yang jenis apa gitu loh. Minoritas sih Pak, takut nggak sih Pak untuk maju? Aku nggak pernah ngerasaku minoritas. Nggak ada istilah mayoritas-minoritas di Indonesia sebetulnya. Kalau kita ngomong jujur, itu orang politik yang ciptakan itu. Buat saya sih, saya nggak pernah bicara. Kalau saya berpikir minoritas berasa takut, saya sudah nggak jadi bupati di Berhitung Timur. 93% Muslim, Partai Bulan Bintang menangnya 55%. Ya nggak mungkin kita nyalon kalau kita berpikir seperti itu. Berhembus kabar bahwa Bapak ketika nanti akan menjadi DKI 1 akan mencabut subsidi BBM. Apakah benar seperti itu Pak? Ya, harusnya memang nggak boleh ada subsidi. Rakyat nggak butuh subsidi BBM, rakyat cuma butuh subsidi apa? Nyaminan kesehatan, pendidikan, ada perumahan murah, ada transportasi, syukur-syukur ada tempat usaha dengan model yang mudah. Maka itu yang kita sediakan. Kita sediakan ada kartu Jakarta sehat, ada kartu Jakarta pintar, kita sediakan rumah susun yang tidak bayar sewa, hanya restribusi 5 ribu sehari. Lalu kita mau menyediakan pasar rakyat, kita lagi dibayar harian, kita lagi menyiapkan sistem transportasi. Yang dengan sistem kartu e-money itu kita bisa atur jam berapa, berapa duit. Kita subsidi di situ. Jadi rakyat, subsidi-nya harus yang tepat gitu loh. Takut ya Pak tanggapan bahwa subsidi BBM di Jakarta dicabut? Kalau Anda tidak mau cabut, sampai 400 triliun, sekarang siapa yang berani ngomong? Saya sudah ngomongin sudah tahun 2012. Kita ini takut tidak populer gitu loh. Kalau bagi saya, kalau kamu memang ribut, ini untuk kebanyakan, untuk kepentingan orang banyak ya. Kalau kamu memang nggak suka pilih saya, jangan pilih saya lagi. Pak, ketika Pilpres kemarin, Bapak Prabowo wanti-wanti nggak sih Pak? Ahok, kamu harus milih saya. Nggak usah wanti-wanti, dia sudah tahu saya pasti pilih beliau. Saya sudah minta seluruh keluarga saya untuk pilih beliau. Supaya apa? Supaya jangan sampai kalau saya pilih Pak Jokowi, Pak Jokowi kepilih, orang bilang saya ambisi mau jadi gubernur. Iya kan? Tapi kalau saya seluruh keluarga kampanye pilih Prabowo, dan masih terpilih Jokowi, ya nasib gue gubernur, bos, bukan salah gue dong. Nah itu nggak ambisi gitu kan. Jadi ya itu caranya begitu, cara ngukurnya gitu loh. Enak mana nih Pak? Jadi gubernur atau wakil gubernur? Dua-dua ada enaknya. Jadi wakil juga enak. Kita ngomong sembarangan, ada yang bemper kan. Pak Jokowi ya? Iya, jadi nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, kalau ditanya, ngelaknya gampang kan. Sorry nih, gue cuma wakil. Wakil kan awak sikil kan? Iya, nggak, kan kepala cuma gitu kan. Nah itu enaknya gitu. Terus kalau enaknya jadi nomor satu, ya apapun nggak usah, nggak usah nge-rem. Sendiri aja kayak kemarin PLT gubernur kan. Nggak usah nanya itu ini, jalan-jalan. Nggak usah nanya Pak Jokowi ya langsung. Iya, kalau nunggu wakil kan nggak ada wawenang. Tugasnya cuma mensukseskan nomor satu. Jadi semua ada plus minus lah. Nah sehat atau wejangan buat Bapak Jokowi sendiri seperti apa sih Pak, setelah nanti Bapak Jokowi menjadi RI 1? Saya udah bersama Pak Jokowi. Kalau kita masih temen, jangan lupa ngajak saya naik pesawat presiden ya. Itu aja pesannya. Kalau dia masih ngajak berarti masih temen.